Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa PT Amanah Mubarak Al-Amin yang bergerak di bidang bisnis properti, melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kegiatan ini turut dihadir oleh toko masyarakat sulbar, yakni Meijen Purnawirawan Salim Esmenga bersama Aladin Esmega serta pihak bank. Peletakan batu pertama pembangunan perumahan milik PT Amanah Mubarak Al-Amin yang berlokasi di area sport center Kabupaten Polewali Mandar ini dihadiri oleh sejumlah tamu undangan termasuk toko masyarakat sulbar, yakni Meijen Purnawirawan Salim Esmenga, Aladin Esmenga serta pihak bank. Kegiatan ini diawali dengan sambutan Direktur PT Amanah Mubarak Al-Amin, Haji Sahabuddin Sunusi, kemudian dilanjutkan dengan seremoni peletakan batu pertama oleh Salim Esmenga, disusul mantan Wakil Gubernur Sulbar, Aladin Esmenga, serta Kepala Cabang BRI. Direktur PT Amanah Mubarak Al-Amin, Sahabuddin Sunusi berjanji akan mengutamakan mutu dan kualitas bangunan, bahkan beberapa bahan baku yang digunakan seperti kusen nantinya akan menggunakan kayu pilihan. Seperti diketahui saat ini terdapat banyak perumahan yang memiliki kualitas di bawah standar, tak hanya itu beberapa lokasi perumahan bahkan tidak menyediakan ruang terbuka hijau. Di perumahan ini sendiri pengembang akan menyediakan ruang terbuka hijau lebih dari 20 persen. Di tempat ini nantinya akan terdapat 76 unit rumah, sebanyak 60 unit untuk rumah bersubsidi tipe 36, sedangkan untuk kelas komersial hanya tersedia sebanyak 10 unit rumah dan 8 unit ruko. Mubarak Al-Amin ini selalu mencari tempat yang berstrategi, nyaman, dan terjangkau dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Termasuk di area manding ini, tempat kami sekarang ini adalah tempat strategi. Tempatnya dekat dengan stadion, tempat kualitas. Pakai hijau untuk PT. Amanah Mubarak Al-Amin itu lebih daripada 20 persen. Fasilitas-fasilitas yang tidak disiapkan, termasuk bangunan perumahan ini, kita pakai pusen yang kayunya telah satu lokal, yakni adalah kayu biti. Bukan jenis kayu putih ya Pak ya, biasa digunakan. Yang kita utamakan adalah kenyamanan, sehingga ruang terbuka hijau itu lebih daripada 20 persen. Untuk lokasi perumahan ini berada di sekitar area sports center yang merupakan lokasi paling strategis di wilayah Polewali Mandar. Meski berada di lokasi paling diincar, namun ternyata hunian yang ditawarkan di lokasi ini cukup terjangkau. Dengan hadirnya perumahan ini, diharapkan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki hunian, karena perumahan ini ditawarkan dengan angsuran yang cukup rendah dan terjangkau. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal melaporkan.